Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Melati Aura Dan saya Dambatopas Prestian Dalam acara Salam Pramuka Gimana kakak-kakak kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya Karena di minggu ini kita akan membahas tentang kegiatan kepramukaan yang ada di minggu ini Iya Pertama kita kedatangan informasi dari Dewan Kerja Cabang Kota Bogor Yang baru saja menyelesaikan tahap seleksi administrasi Dan selanjutnya akan dilanjutkan seleksi tahap 2 yaitu seleksi tatap muka Mari kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Putri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kada Mbak Oke Kak Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Oke Kak Putri bisa perkenalan dulu dan sapa teman-teman TV Pramuka aja? Oke boleh Halo Pramuka Kota Bogor Perkenalkan saya Putri Anggrini Pal Mukti dari Dewan Kerja Cabang Kota Bogor Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di masa bakti ini Saya terpilih sebagai Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang di masa bakti di 2020-2025 Seperti itu Oke Kak Putri Ini kan sekarang baru selesai seleksi administrasi ya Kak? Iya betul Nah berapa banyak sih Kak peserta yang lolos dari seleksi administrasi? Jadi untuk yang lolos di tahap seleksi administrasi ini ada 26 peserta Kak Seperti itu Oke 26 ya Kak? Iya Nah untuk yang mengumpulkan administrasi ini Kak yang daftar apakah ada yang lolos atau tidak Kak? Oh ada tentunya ya seleksi pasti ada yang lolos dan tidaknya Jadi dari 31 peserta yang mendaftar di Google Form itu ada sekitar 26 peserta yang lolos di tahap seleksi administrasi Oke teman-teman semua karena di besok hari tepatnya tanggal 8 November 2020 akan diselenggarakan seleksi tatap muka oleh Dewan Kerja Cabang Kota Bogor kepada para peserta yang telah lolos seleksi administrasi Nah untuk seleksi tatap muka sendiri ada beberapa ketentuan yang akan dijelaskan oleh Kak Putri Anggreni selaku Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Bogor terpilih Untuk nanti di tanggal 8 tepatnya di hari Minggu akan dilaksanakan seleksi tatap muka seperti itu Kak Damba Ada rangkaiannya ada seleksi tes-pesikotes, PUPK dan lain sebagainya wawancara dan bakat Nah kan tadi ada yang gak lolos ya Kak ya di seleksi administrasi ini Nah motivasi untuk pramuka penegak pandega yang belum lolos seleksi administrasi ini Kak Yang pastinya tetap semangat untuk teman-teman, rekan-rekan, kakak-kakak yang sudah mendaftar Tapi tidak lolos di kesempatan kali ini Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kakak, rekan-rekan bisa ikut bekerja sama dengan kita Mungkin di kegiatan atau di lain kesempatan seperti itu Dan mudah-mudahan kakak tidak putus sampai disini saja untuk tetap aktif di penegak dan pandega kota Bogor Oke, yang terakhir nih Kak ya, ini untuk motivasi untuk pramuka kota Bogor Tetap semangat sama itu ya, tetap semangat untuk pramuka penegak dan pandega kota Bogor Dan kita berkolaborasi bersama untuk 5 tahun ke depan Dan mudah-mudahan di masa bakti ini ada kemajuan dan ada perubahan yang lebih baik seperti itu Kita bisa lebih baik karena teman-teman pendegak dan pandeganya sendiri yang bisa membantu kami seperti itu Kak Nah, dan besok harinya juga, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menjelenggarakan kegiatan kehumasan ke-9 Dengan tema teknik foto dan video dalam air di masa pandemi COVID-19 Kuartir Nasional Gerakan Pramuka akan mengadakan kegiatan webinar humas pada hari Minggu 8 November 2020 Yang bertemakan teknik foto dan video bawah air dengan Kabagus Nyoman sebagai narasumber Webinar tersebut diselenggarakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 19.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia bagian Barat Dan pada hari Rebu kemarin, tepatnya tanggal 4 November 2020 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor mengadakan rapat pengawas dan pengurus kooperasi Bakti Kitri Mandiri untuk melaporkan hasil kinerja anggota kooperasi ke pengawas kooperasi Oke teman-teman semua, kami akan menyampaikan laporan perkiraan cuaca di hari Minggu besok Oke, dan informasi ini didapatkan langsung dari BMKG Pusat Berikut adalah informasi perkiraan cuaca pada hari Minggu 8 November 2020 Pada pagi hari pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat, cerah berawan 24 derajat Celcius Pada siang hari pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, cerah berawan 26 derajat Celcius Dan pada malam harinya pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, 24 derajat Celcius Oke teman-teman, informasi tadi sekaligus menutup Salam Pramuka hari ini Nah jangan lupa juga untuk terus tonton kami di Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu Pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di TV Pramuka Saya Melati Aura, dan saya Damatopas Prastian, pamit undur diri Salam Pramuka, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh